Halo teman-teman, balik lagi nih di Cekson You Di era seperti sekarang ini, banyak inovasi-inovasi baru yang muncul di berbagai bidang, tak terkecuali di bidang audio Banyak perusahaan audio berlomba-lomba untuk menghadirkan fitur-fitur sanggih yang tidak ada di barang-barang lainnya Seperti power amplifier, rupanya benda ini juga tidak luput dari fitur-fitur unggulan yang pastinya akan memanjakan penggunanya, seperti yang akan kita bahas kali ini Power amplifier kali ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman rental sound system karena banyaknya fitur menarik yang tersemat serta menghasilkan daya yang besar juga Selain itu, banyak aspek seperti desain, daya tahan, dan sistem yang digunakan di dalamnya juga berperan penting untuk menjadikan amplifier kali ini adalah yang terbaik Nah, daripada penasaran, berikut ini adalah deretan power amplifier terbaik di dunia yang cocok untuk live menurut channel ini Jadi, tonton sampai habis ya Eh, subscribe dulu yuk! Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan produk satu ini Yap, Kron Perusahaan dari Amerika satu ini telah membuat peralatan audio selama beberapa dekade dan menjadi salah satu industri audio terkemuka di dunia Kron juga telah memasarkan banyak amplifier dan yang menurut saya paling baik adalah seri XTI 2, seri XLI, dan seri ITEC HD Untuk XTI series diisi oleh XTI 1002, 2002, 40002, dan 60002 Lalu XLI series ada XLI 800, 1500, 2500, dan 3500 Dan untuk ITEC HD series diisi oleh 5000HD, 9000HD, 12000HD, dan 4x 3500HD yang memiliki 4 channel Dari ketiga seri di atas, tipe tertingginya adalah XTI 6002, XLI 3500, dan ITEC 12000HD Ketiganya mempunyai daya masing-masing 2100, 1350, dan 4500W per channelnya Siapa lagi yang tak kenal Behringer? Anak perusahaan dari Music Trip ini memproduksi berbagai peralatan audio termasuk power amplifier Produk power amplifier dari Behringer sudah terkenal akan ketangguhan dan kejernian suaranya Dan power amplifier rekomendasi kita kali ini adalah seri iNook 2 dan Euro Power Untuk seri iNook 2 diisi oleh NU1000, NU3000, NU6000, dan ada NU4 6000 untuk 4 channelnya Dan untuk seri Euro Power ada EP1500, EP2000, EP2500, EP3000, dan EP4000 Dikenal dengan dimensinya yang kecil dan ringan, namun mampu mengeluarkan daya hingga puluhan ribuat Power amplifier Powersoft K series cocok untuk teman-teman yang suka amplifier kecil dan ringkas namun berdaya besar Amplifier buatan Italia ini merupakan kelas tertinggi yang menggunakan prosedur step up Serta memberikan daya yang besar dalam efisiensi yang tinggi Amplifier ini juga menawarkan fitur DSP dan Kaesop Ethernet dan dapat dikontrol dari jarak yang jauh Jajaran amplifier Powersoft K series meliputi K2, K3, K6, K10, dan K20 Sebagai tipe tertingginya, K20 sanggup menghasilkan daya hingga 9000 watt per channel dan 18000 watt di mode bridge QSC, industri audio yang didirikan tahun 1968 di California, Amerika Serikat ini Telah memasarkan banyak produk amplifier berkualitas profesional Di antara produk amplifier QSC, yang saya rekomendasikan untuk sound system teman-teman adalah QSC seri GX, GXD, RMX, dan Powerleg Untuk seri GX, diisi oleh GX3, GX5, dan GX7 selaku varian tertingginya yang menghasilkan daya hingga 750 watt per channelnya Untuk seri GXD, ada GXD4 dan GXD8 yang berdaya 4500 watt Sedangkan seri RMX, diisi oleh RMX850, 1450, 1850 HD, 2450, 4050 HD, dan tipe tertingginya 5050 yang menghasilkan daya hingga 2500 watt per channelnya Dan untuk seri Powerleg, diisi banyak amplifier, namun yang paling saya rekomendasikan adalah PL 6.0 PFC dan PL 9.0 PFC Keduanya merupakan amplifier kelas H4 langkah yang masing-masing mengeluarkan daya hingga 6300 dan 9000 watt Power amplifier Rockwell RPA series juga masuk dari daftar kita kali ini Amplifier ini didesain dengan ringkas dan menggunakan komponen yang canggih Fitur lainnya memungkinkan perangkat ini dapat mendrive subwoofer dan full ring secara bersamaan Sangat cocok untuk monitor sound system teman-teman RPA series ini diantaranya ada RPA12, RPA14, dan RPA16 Tipe RPA16 ini mampu mengeluarkan daya hingga 5000 watt per channelnya Lab Gruppen, industri audio dari Sweden ini juga telah memproduksi beberapa varian amplifier yang menurut saya paling baik Ada Lab Gruppen PD series yang diisi oleh PD3000 dan PDX3000 yang menghasilkan daya hingga 3000 watt Dengan fitur unggulan berupa circuit kelas D dengan manajemen daya yang tepat dan DSP-nya Serta ada seri E yang diisi E2x2, 4x2, 8x2, serta 12x2 untuk yang 2 channel Dan ada 5x4, 10x4, 20x4, dan 40x4 untuk yang 4 channel Seri ini memberikan fitur IDEA yang menghasilkan daya tinggi dalam distorsi yang rendah Selain itu, seri E ini memiliki ukuran yang kecil dan ringan Selanjutnya ada Yamaha P dan PX series Untuk varian P series ada P2500S, P3500S, P5000S, serta yang tertinggi P7000S yang sanggup mengeluarkan daya hingga 3200 watt per channelnya Serta ada PX series yang diisi oleh PX3, PX5, PX8, dan PX10 selaku tipe tertingginya yang berdaya 1200 watt Sejak tahun 1965, PV sudah banyak mengeluarkan produk-produk berkualitas di bidang audio Banyak produk dari PV yang sudah terkenal di dunia seperti amplifier yang akan kita bahas kali ini Ya, ada PV IPR 2 series Seri 1 ini diisi oleh IPR 2 2000, IPR 23000, IPR 25000, dan IPR 27000 yang merupakan tipe tertingginya dengan daya 2020 watt setiap channelnya Selain itu, amplifier ini juga dibangun pada topologi kelas D Dan memiliki fitur DSP serta DDT yang masih sanggup mempertahankan integritas dalam beban berlebih Gimana? Tertarik beli? Dan itulah tadi jajaran amplifier terbaik di dunia yang cocok untuk sound system teman-teman menurut channel ini Dan bila ada yang mau menambahkan atau berpendapat, silahkan komen di bawah Sekian dulu video kali ini Jangan lupa like video ini bila suka Share juga ke teman-teman kalian bila bermanfaat Dan... Sudah cek sound kah Anda hari ini? Cek sound yuk